Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa akibat dua orang siswa dikeluarkan dari sekolah lantaran telat membayar SPP, orang tua siswa menggeruduk SMA Taruna Pelita Nusantara Bandung untuk meminta pertanggung jawaban setelah kejelasan dari pihak sekolah. Namun pihak pengurus yayasan tidak dapat ditemui. Kepada awak media, orang tua murid menyampaikan kekecewaan mereka karena pihak sekolah secara sepihak mengeluarkan kedua siswa. Andi Rizki Algani dan Erlan Agung Yuda, siswa SMA Taruna Pelita Nusantara Bandung dikeluarkan secara sepihak oleh pihak sekolah gara-gara menunggak SPP selama tiga bulan lamanya. Hal tersebut membuat orang tua siswa geram. Orang tua siswa pun berupaya menemui pihak yayasan sekolah, namun pihak yayasan tidak berhasil ditemui. Bahkan dalam kesempatan tersebut orang tua siswa sempat menunjukkan sejumlah ruang sekolah yang dinilai tidak layak. Karena terlihat sejumlah fasilitas sekolah dalam kondisi kotor dan dinilai tidak layak untuk suasana belajar siswa. Kepada awak media, para orang tua siswa menjelaskan. Sebelumnya sudah mencoba berkomunikasi dan meminta kejelasan pihak sekolah, namun hal tersebut tidak digubris oleh pihak sekolah. Menurut orang tua siswa, pengeluaran sepihak dua orang murid karena menunggak SPP diakini hanyalah sebuah alibi yang dilakukan SMA Tarunapelita Nusantara. Lantaran ketidaksukaan pihak sekolah akan keberadaan komite sekolah yang selalu menampung aspirasi dari para orang tua murid. Kepada teman-temannya, anak kami tidak ada buat pelanggaran sedikitpun. Namun pihak yayasan melalui guru BK itu mencari-cari kesalahan anak kami. Karena mereka dapat pesanan. Dapat pesanan dari ketua yayasan untuk supaya anak-anak ini tidak nyaman sekolah di Kelita Nusantara. Saran masukan itu benar atau tidak, ya mestinya ditampung dulu. Ini enggak, ini si owner nih, yoga, tidak mau menemui sama sekali pengurus komite sekolah. Jadi sepertinya komite sekolah ini sebuah ancaman untuk dia. Karena banyak kritikan-kritikan dari pengurus, ya tentunya kritikan-kritikan itu dibawa oleh pengurus atas masukan dan saran OTM yang lain. Para orang tua siswa berencana akan melaporkan hal tersebut kepada Komite Perlindungan Anak KPAI dan pihak kepolisian serta meminta perhatian Dinas Pendidikan Jawa Barat atas kesewenang-wenangan SMA Taruna Pelitan Nusantara. Sementara itu hingga kini, pihak sekolah belum dapat dimintai keterangan terkait pengeluaran dua siswa tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV